Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Frandi Fram Asal Lampung Selatan Disini saya akan menjelaskan Bagaimana cara Mempercepat pertumbuhan Lobster Selain menggunakan Pakan alternatif Yang mengandung protein Seperti Keong sawah Bekicot Ikan mati Seperti video saya sebelumnya Disini saya Menjelaskan cara Mempercepat pertumbuhan lobster Untuk jenis air tawar Dan menggunakan Obat Pro Bio 7 Disini bisa dilihat Obat Perikanan Pro Bio 7 Itu untuk Sejenis udang Lobster Lele Dan jenis ikan Lainnya Dan disini ada Ini komposisi Dan cara kerja Obat Pro Bio 7 Nah Ini adalah Kandungan-kandungan Atau komposisi Dan ini adalah Indikasi Indikasi Atau Keuntungan Menggunakan Pro Bio 7 Atau manfaatnya Salah satunya Memacu pertumbuhan Ikan Memperbaiki Memperbaiki Efesiensi Efesiensi Pakan Dan memperbaiki Kualitas Air kolam Atau Tambak Mempercepat Pertumbuhan Plankton Mengurah Ikan Sisa Pakan Dan kotoran Ikan Menurunkan Amoniap Nitrit Nitrit H2S Menekan Pertumbuhan Bakteri Jahat Seperti Fibro SP Dan Potogen Itu Meningkatkan Kekebalan Dan Kekebalan Dari Serangan Penyakit Dan ini Juga Salah satu Obat Untuk Membantu Kualitas Air kolam Atau Tambak Menjadi Baik Untuk Hidup Hovster Udang Maupun Ikan Ini dosis-dosis Cara Pemakaian Kalau Untuk Masa Pengolahan Masa dasar Awal Untuk Penebaran Bibit Itu Minimal Pemberian Uren 100 Kilo Itu Untuk Satu Hektar Kalau Sekitar Untuk Kolam Yang Dua Kali Dua Cukup Sebanyak Dua Tutup Dua Tutup Botol Saja Dua Tiga Tutup Botol Diamkan Selama Satu Minggu Itu Maksudnya Untuk Menetral Risir Kolam Baru Seperti Kolam Beton Maupun Trepal Biasanya Kolam Beton Itu Yang Masih Baru Masih Mengandung Racun Semen Maupun Kolam Terpal Mengandung Racun Tekstil Yang Masih Bobu Plastik Nah Ini Untuk Masa Pengisian Air Maksudnya Kolam Sudah Ada Dan Dalam Pengurasan Intinya Masukkan Sekitar 4-6 Liter Nah Itu Untuk Satu Hektar Kalau 2 Ukuran 2x 2 Meter Itu Cukup 3 Tutup Botol Saja Tutup Botol Ini Lalu Tebarkan Biarkan Air Selama 7 Hari Kemudian Masukkan Benur Atau Bibit Ikan Maupun Lobster Nah Disini Saya Akan Menggunakan Di Untuk Nomor Tiga Masa Pertumbuhan Maksudnya Untuk Mempercepat Pertumbuhan Umur Lobster Yang Sudah Di Atas 1,5 1,5 Bulan Itu Berikan Sekitar 3 Tutup Botol Saja Untuk Kolam Yang Berukuran 2 Meter Per Segi Atau 2x 2 Meter Dan Obat Ini Juga Bisa Untuk Campuran Pakan Tapi Untuk Campur Makan Di Fermentasi Dahulu Campur Dengan Gula Pasir 1 Sendok Makan Untuk Pakan 2,5 Kilo Caranya Bisa Dilihat Campurkan 1 Tutup Botol 10 10 Atau 10 Mili Probiotic 7 Dengan Setengah Gelas Atau Setengah Liter Air Dan 1 Sendok Gula Pasir Dan Diamkan Selama 5 Sampai 10 Menit Maksudnya Sampai Gula Larut Dan Tercampur Supaya Fermentasinya Baik Dan Cepat Sesudah Baru Campurkan Larutan Tadi Dengan Pakan Yang Sebanyak 2,5 Kilo Dan Diamkan Sama 5 10 Menit Oke Kita Lanjut Bagaimana Cara Menyajikan Dan Mencoba Untuk Menebar Obat Probiosepon Ini Ke Kolam Yuk Kita Saksikan Video Selanjutnya Ferandifram Agar Terus Berkembang Dan Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Nonceng Disini Saya Akan Menjelaskan Cara Menggunakan Probiosepon Probiotik 7 Disini Saya Menggunakan Campuran Air Biasa Setengah Liter Dan Caranya Menggunakan Setiap Kolam Ukuran 2 Meter Persegi Dicampur Sebanyak Dua Tutup Dua Tutup Botol Atau Sebanyak 20 Millie Ini Untuk Pembesaran Percepat Pembesaran Karena Disini Tertulis Cara Pertumbuhan Masa Pertumbuhan Umur Di bawah 1,5 Bulan Berikan 8 Liter Per Hektar 8 Liter Sedangkan Botol Ini Setengah Liter Atau 500 Millie Sesudah Dicampur Diamkan Agar Cairnya Larut Sudah Larut Kita Akan Menebarnya Ke Kolam Terlihat Sangat Cernih Sangat Jernih Karena Kan Filter Risasinya Sangat Bagus Dan Di kolam Yang Selanjutnya Kita Kebar Sama Dua Tutup Botol Ke Ukuran Kolam 2 Liter Ini kolam Konsumsi Khusus Konsumsi Ukuran Size Di atas 5 In Kita Lanjut Ke Kolam Bibit Atau Buriak Di atas Ini takarannya Sama Kita Tempat Kolam Di kolam Penggeraman Tuga Kita Beri Disini Saya Selalu Menggunakan Encing Gondok Kita Selanjutnya Air kolam Terlihat Air kolam Terlihat Misalnya Nih Jernih Sekalinya Disini Kita Bisa Nambil Ada Lobster yang sedang sudah berganti kulit molting tapi ada juga yang kanibalisme ini ciri-cirinya ada batu kalsium yang ada dalam tubuh lobster kalau jika di kolam ada batu ini artinya ada lobster yang kanibalisme di dalam kolam karena telat pemberian makan cukup sekian saya sampaikan bagaimana cara menggunakan probiotic 7 pada kolam pembesaran maupun menjaga kualitas air caranya bagaimana dan jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara subscribe channel saya dan juga klik tombol lonceng dan jika ingin bertanya silakan komen di kolam salam capit merah asal lampung selatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati